SP berprofesi sebagai Nakoda Tongkang Batu Barah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Pol Airut Polda Jambi lantaran menabrak tiang jembatan Batanghari 1 hingga hancur. Sedangkan dua orang lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka, masih bertatu sebagai saksi dan wajib laporan. Sebelumnya, ketiga orang ini diperiksa secara intensif oleh penyidik. Selain itu, polisi juga akan memanggil pihak perusahaan terkait kasus ini. Dampak kasus ini jembatan Batanghari mengalami kerusakan. Sampai saat ini belum ada perbaikan. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki, sehingga warga aman melintas dan tidak ragu-ragu lagi. Di mana jembatan ini akses satu-satunya warga dari Jambi menuju Medan, Riau, dan Aceh. Sudah ada penetapan dari Direkturat di Pol Airut yang berdengar kejadian di Nakoda Kangkang, Ini statusnya dia sebagai apa, Pak, dalam kejadian? Sebagai nakoda hadir dalam kejadian. Untuk dua orang lagi, Pak? Masih wajib laporan dan menurut proses penyidikan dan jenisnya. Akibat kejadian ini, satu orang tersangka dikenakan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 dan Pasal 323 KUHP dengan ancaman hukuman minimal satu tahun dan maksimal 10 tahun benjara. Terima kasih telah menonton!